Intro Halo guys, kembali lagi di channel saya Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan tentang siapa sih wanita yang ikut serta dalam memperjuangkan emasifasi wanita setelah Kartini Jadi sebelum memulai pembahasan, saya ingin mengucapkan selamat hari Kartini 2021 untuk seluruh wanita di Indonesia Gapai cita-citamu seperti langit yang tertinggi, karena semangat Kartini muda akan selalu lebih baik daripada sebelumnya Dan itu akan selalu berada di dalam hati wanita Indonesia Jadi tunggu apa lagi, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan Raden Ajeng Kartini, dikenal sebagai pejuang emasifasi wanita Terutama dalam kesetaraan hak perempuan maupun pendidikan Kartini sendiri tidak mengenyam pendidikan yang tinggi Namun, ia terus berusaha untuk mendapatkan pengetahuan melalui membaca dan menulis Selain Kartini, Indonesia juga memiliki pejuang emasifasi wanita yang lain loh guys Mereka terus memperjuangkan hak perempuan di Indonesia Siapa sajakah mereka? Langsung saja kita bahas Yang pertama adalah Dewi Sartika Dewi Sartika adalah salah satu tokoh perintis pendidikan untuk kaum perempuan di Indonesia loh guys Salah satu langkahnya adalah dengan mendirikan seloka istri atau sekolah khusus perempuan pada tahun 1904 Tak hanya itu, perempuan kelahiran Bandung ini terus memberikan pelajaran dalam membaca maupun menulis kepada warga sekitar Yang kedua adalah Jud Nyadien Jud Nyadien lahir pada tahun 1848, jauh sebelum Kartini lahir Ia dikenal sebagai pahlawan Indonesia yang turut serta dalam memperjuangkan Indonesia dalam mengusir penjaja Ia tidak segan-segan dalam turun ke medan pertempuran dan mengangkat senjata loh guys Perempuan asal Aceh ini membuktikan bahwa kaum perempuan juga bisa ikut turut serta dalam berjuang melawan penjajahan Emansipasi wanita sebenarnya sudah terlihat di zaman ini loh guys Yang ketiga adalah H.J. Rangkayo Rasuna Said Tokoh asal Sumatera Barat ini muncul di zaman pemerintahan Hindia Belanda Ia pernah menduduki jabatan sebagai anggota DPR RIS Dan sepanjang hidupnya ia terus berusaha memperjuangkan persamaan hak wanita dan pria Dan yang terakhir adalah Maria Walanda Maramis Namanya memang tak begitu dikenal Namun Maria Walanda Maramis merupakan salah satu tokoh perempuan Indonesia Yang sangat memperjuangkan hak perempuan untuk turut bersuara dan berpendapat saat berada di lembaga pemerintahan Impian utama dari tokoh perempuan asal Sulawesi Utara ini adalah Memperdayakan perempuan baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan politik Ternyata di Indonesia memiliki pejuang emansipasi wanita selain Kartini ya guys Kita harus menghormati dan selalu mengenang perjuangan semua pahlawan di Indonesia Oke guys jadi ini adalah akhir dari pembahasan kita Jadi jangan lupa untuk like video ini juga teman-teman suka Dan jangan lupa subscribe channel saya agar tidak ketinggalan dari update video-video berikutnya Selamat hari Kartini 2021 Saya Steven Edward pamit untuk diri Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton